Dan pemirsa hingga hari ini kawasan Monas masih ditutup dan berbeda dengan awal tahun biasanya kawasan Monas justru nampak lengang dan bersih. Tidak ada aktivitas di dalamnya kecuali pembersihan yang dilakukan oleh petugas kebersihan. Dan berikut laporan Rina Anggraini serta juru kamera Yudi Richard dan Ilham Ilyas. Kawasan Monas di awal tahun baru ini nampak berbeda dari awal tahun baru sebelumnya. Jika awal tahun baru sebelumnya nampak beramai-ramai petugas kebersihan membersihkan kawasan Monas pasca perayaan tahun baru, maka untuk hari ini kawasan Monas nampak lengang. Hingga hari ini memang kawasan Monas ditutup untuk umum sebagai upaya pencegahan lonjakan kasus COVID-19 di DKI Jakarta. Berdasarkan pantauan kami, sejak pagi tadi hanya ada beberapa petugas kebersihan yang membersihkan kawasan Monas secara rutin. Ada pula beberapa masyarakat yang berhenti di depan gerbang kawasan Monas hanya untuk sekedar bersuapoto. Beberapa pesepeda pun yang melintas hendak memasuki kawasan Monas, namun dilarang oleh para petugas keamanan. Kami sampaikan pula pemirsa, sejak tadi malam memang ada penutupan jalan di area kawasan Monas, namun untuk pagi hari ini kawasan Monas jalannya sudah dibuka untuk umum, baik itu dari arah Harmoni maupun dari arah Sudirman Tamrin. Dari Jakarta, Rina Anggreni, Yudi Richard, Ilham Elias, INews, melaporkan.